Intro Hai hai kalian semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Big Kids akan membahas film yang berjudul The Incredibles 2. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga pahlawan super yang menjalani hidup layaknya orang biasa. Tetapi suatu ketika mereka kembali bertugas menyelamatkan dunia. Penasaran dengan perjalanan keluarga pahlawan super ini kan? Yuk kita simak! Awal cerita, 3 bulan setelah kekalahan sindrom The Incredible alias keluarga Park dan Frozen alias Lucius Beast bertempur melawan Underminer sebagai upaya terakhir untuk merampok Metrophile Bank. The Underminer melarikan diri di kendaraan pengeborannya. Tetapi Incredibles berhasil menghentikannya sebelum ia menghancurkan balai kota. Meskipun demikian, pihak berwenang lebih peduli dengan tingkatan kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Rick Dicker memberitahu keluarga Park bahwa departemennya dalam program relokasi super sedang dimatikan sebagai pertempuran dengan Underminer. Sebagai akibatnya, super sekali lagi dipaksa untuk secara permanen mematuhi identitas rahasia mereka. Beberapa waktu kemudian, seorang taipan telekomunikasi bernama Winston Devor dari Deftage membuat kontak dengan Lucius dan keluarga Park. Menyatakan bahwa dia ingin program relokasi super dicabut sama seperti yang mereka lakukan ketika Bob, Helen, dan Lucius mengunjunginya. Winston mengusulkan rencana aksi publisitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat umum. Dalam rencana Winston, Helen Park yang menurut Winston paling tidak merusak para super son yang hadir akan mewakili super saat dia secara terbuka memerangi kejahatan di kota New Orbrum. Ketika Bob menawarkan untuk mengurus anak-anak saat dia pergi, Helen setuju dengan usulan Winston dan Park. Di pindahkan ke tempat tinggal berukir yang disediakan oleh Winston. Pertengahan cerita Selama misi Helen di New Orbrum, dia dihadapkan oleh penjahat miserius bernama Screen Lever yang membajak layar untuk memproyeksikan gambar hipnotis untuk mencucu ontak para civilian. Sementara itu, Bob menemukan bahwa bayi keluarga Jack-Jack memiliki kekuatan berganti bentuk menjadi bentuk-bentuk alternatif dan Bob berjuang untuk mengendalikannya. Karena kelelahan, Bob membawa Jack-Jack ke taman lamanya. Perancang kostum superhero Etna Moth untuk dirawat dan dia setuju untuk melihat kekuatan super bayi. Setelah Helen menyelamatkan seorang duta besar dari cengkraman Screen Lever, ia berhasil mengalahkan dan membawa kedok penjahat yang terungkap menjadi pengantar pizza. Laki-laki pengantar pizza mengklaim bahwa dia bingung atas apa yang terjadi. Selama perayaan di Devor, Helen menyadari bahwa hypnoskirin yang dibuat Screen Lever juga ada di dalam kacamatanya. Segera setelah itu, kacamata itu dipaksa oleh Evelyn, Devor, saudara perempuan Winston, mencucu otak Helen. Akhir cerita, Evelyn mengungkapkan dirinya sebagai dalang di balik Screen Lever. Menyatakan bahwa dia membenci pahlawan super dan melihat misi saudaranya sebagai ancaman bagi kemerdekaan manusia. Evelyn kemudian menipu Bob untuk menyelamatkan Helen sebelum kekuatan pahlawan wanita terhipnotis pasang kacamata hipnotis ke Bob. Menempatkannya dibawa kendali Evelyn juga. Kemudian Frozen juga akhirnya didatangkan dan ditempatkan dibawa kendali Evelyn. Meskipun anak-anaknya par menghindari diri mereka sendiri, Dash, Violet, dan Jack-Jack yang Edna telah mengenakan setelah yang super menyelinak ke Caval Devor, di mana ada sidang para pemimpin untuk melegalkan kembali pahlawan super. Jack-Jack menghilangkan kacamata hipnotis pada Helen, yang kemudian membebaskan Bob dan Lucius dan mengungkapkan rencana Evelyn kepada para pemimpin yang berkumpul. Pertempuran di kapal pun terjadi yang kemudian mengancam untuk menabrakkan kapal ke New Obram. Namun, supers berhasil menghentikannya dan Helen menangkap Evelyn ketika dia mencoba melarikan diri. Para supers berterima kasih dan program relokasi super akhirnya disabut, membuat supers legal sekali lagi. Wah, seru banget ya filmnya. Selain itu, Big Kids juga akan membahas film-film lainnya loh, yang pastinya tidak kalah seru juga. Pantau terus channel Big Kids ya, dan juga nyalakan lonceng ya teman-teman, supaya mendapatkan notifikasi video baru dari Big Kids. Terima kasih semua, dadah! Terima kasih sudah menonton!